karena ini terlalu jauh berarti kemungkinan besar ratu gak mau muter balik seperti ini tapi pilih jebol-jebol tembok tapi kalau umpama ratuku mau muter balik keluar seperti ini itu bagus masuk ke dalam sini atau ternyata muternya ratu malah keluar ke arah sana juga sama bagusnya masukkan lagi ke dalam sini wih muternya kesana ternyata bang bagus itu dia berhasil kan WB-nya muter ciduk pokoknya pasukan utama dan Queen Wok berhasil ngobrak-ngabrik pusat ya kuncinya itu pasukan utama dan Queen Wok berhasil ngobrak-ngabrik pusat base dalam bermain apa bang Giant Bowler terserah tanknya pake Giant tak pake Golem S pake Pekka, pake Yeti intinya kalau pasukanmu itu Bowler ya Wizard Super Witch terus kamu melibatkan dengan permainan Queen Wok yaudah wajib masuk ke pusat base semuanya ratu dan pasukan utama untuk peradanya gak masuk gak apa-apa yaudah Zeeeb 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 Zee functions Zee 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 ading warden ku ngikut siapa yang penting kamu bahagia ya ya gak apa-apa pasukanku gak bisa semuanya masuk ke pusat base yang penting sudah ada yang masuk untuk ngobrak-ngobrik pusat base nya itu sudah bagus bang luaga terus mana lagi clear terus mana lagi bang wuuu liatin bang aku buang-buang spell tuh good kan bang enak kan pasukan masuk lewat sini ratu bertemu dengan pasukan aku kasih jam spell disini apa alasan pasukan bisa masuk walaupun gak semuanya karena raja ku ngegas di area sini memotong jalur ya kan thank you jam 6 atau jam 4 terlalu mainstream terlalu umum ya ratunya ada disini tetap queen walk dari sini biar deket sama ratu terlalu umum terlalu umum kalau sudah tahu terlalu umum ya biasanya banyak surprise yang akan menyambut ya kan ya kan karena terlalu umum terlalu umum di benak semua pemain coba kalau startnya dari sini bang lah ratunya jauh ya bang tapi kan gak umum ya kan coba seperti ini misalnya misalnya seperti ini aku start ratu dari sini dari sini ya ya dari sini ya yang diserang ratu mana bang 1 2 terus 4 5 6 terus 3 nya ini 4 nya ini 5 nya 5 nya mana 5 nya kalau 4 nya itu berdirinya ratuku di sana 5 nya berarti ini 6 nya ini 7 nya ini 8 nya ini ya 8 nya itu 9 nya ini terus 10 nya 10 nya ini 11 nya ini 12 nya 12 nya ini 13 nya ini 14 nya ini 15 nya karena ini terlalu jauh berarti kemungkinan besar ratu gak mau muter balik seperti ini tapi pilih jebol-jebol tembok tapi kalau umpama ratuku mau muter balik keluar seperti ini itu bagus masuk ke dalam sini atau ternyata muternya ratu malah keluar ke arah sana juga sama bagusnya masukkan lagi ke dalam sini fungsinya raja kalau dalam bermain kuno kelalun itu untuk memotong jalurnya ratu ujung-ujungnya bang kalau ratuku nanti misalnya masuknya ke dalam sini ujung-ujungnya ratuku pas di dalam sini bang itu kan bisa menjangkau klan kastil bangunan klan kastil ketika menjangkau itu ratuku berdirinya di sini berarti bisa menjangkau ratu atau ketika ratuku masuknya ke dalam sini ya ratuku pas menyerang bangunan klan kastil juga bisa 1, 2, 3 berdirinya ratu di sini tinggal kita lihat ratunya musuh menjangkau ratuku apa enggak kalau enggak menjangkau jebolkan lagi pakai UB berikutnya jebol tembok yang ini sebelum bangunan ini hilang karena kalau bangunan ini hilang duluan WB yang kamu lepas dari sini larinya ke samping kalau bangunan ini masih ada kamu turun WB dari sini agak jauh kemungkinan besar mau masuk ke dalam kemungkinan besar yang penting bangunan ini hancur duluan terus baru turun WB nanti bakal men-tarjet tembok yang ini kalau bangunan ini masih ada nah kalau bangunan ini juga hilang ini juga hilang WB tarjanya temboknya explode gitu loh caranya mencari jalur itu jangan yang terlalu umum wah saya enggak tahu jalannya ratu bakal sesuai dengan coret-coretku apa enggak lihat aja pokoknya jangan panik kuncinya adalah apa bang jangan panik aha masuk tuh gebar sesuai enggak tadi urutannya bang aku enggak tahu kamu hitung sendiri wih muternya kesana ternyata bang bagus muternya kesana bang bagus 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 tss kok ex-boynya kok nginter healerku itu kenapa ex-boy ban beban ex-boy TWB terakhir itu dia berhasil kan WB-nya winter wwinter ciduk main wb nungguin builder yang apa maksud tadi handuk dan wwinter duduk siapa tuh yang ngajarin kami bu USD du du Terima kasih atas kami, semoga kami tersendirian rata, saldo kayang-ngapudu, memplokkan palih-palih. Terima kasih atas kami, saya akan menggantungkan palih-palih. Saya tidak menggunakan palih-palih. Saya tidak menggunakan palih-palih. Saya tidak menggunakan palih-palih. Saya tidak bisa menggunakan palih-palih. Saya akan menggunakan palih-palih. Sampai, saya tidak akan menjaga palih-palih. ini harga towernya ada beban eh itu dikasih surprise sebelum cannon hilang turunkan wallbreaker supaya WB punya target abad good tungguin arah ratuku kemana biar aku bisa memutuskan bangkat pasukannya dari mana siap-siap es barang kalian nanti beban sama ratu kabar kok skeletnya banyak sekali nih oh kesana seperti dari sini barangnya good cc bisa kepancing keluar enggak itu bang kok rajaku malah kesana kok rajanya beban bang dan raja biar patutkan enggak minggir-minggir rapi dibikin bagus saja bang gilernya enggak kena rapi enggak apa-apa karena ratuku saat itu enggak kena serangan berat ratu berin dibuat tembok jangan bina ke tesla thank you terus mana lagi terus mana lagi good seperti itu naik sebuah terus jebel di sana dar masuk ngabrik 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 tungguin itu hancur webin jebel dar webin jebel oke ketemu aku start ratu dari sini ya satu dua tiga terus empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belasnya ini paling bisa enggak tahu intinya webin pertama jebol tembok yang ini ya tembok yang ini bang di jebol kok bisa bang karena bangunan ini habis ya makanya webin aku start dari sini mau jebol temboknya gentong masukkan webin kedua jebol temboknya eksbu ya kan kenapa bang di jebol bang karena aku pengen webin yang terakhir alias webin ketiga jebol temboknya elang ya jebol temboknya elang ya betul dah nanti pasukan berangkatnya dari sini ratuku ngabrik-ngabrik pusat best pasukanku lurus ke arah TH dah gitu insyaallah seperti itu kalau ternyata arah ratuku enggak ke arah kiri ya biar berarti siap-siap dengan plan B ini ini biar di yang penting kan arahnya bener ke arah kiri ya yang penting arahnya bener ke arah kiri urutannya keliru nggak papa lah WB beraksi iya kan iya kan pinter kan Bang Hai 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 nice siapa itu jc nya bang terjadi ketampanan bang terjadi ketampanan raja kok kena single gas aja tuh liatkan bang ratu bang ngubrak ngabrik pusat base rabenya bikin seperti ini aja karena nanti ratu bakal masuk base tuh liatkan bang lawan ini ngipul siapa den beban wuuh 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 ngipul siapa wuuh 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 selamat menikmati terus mana lagi ini good 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 okay ketampanan rata-rata netizen jadi warrior itu kalau nonton live streamingku bang ya itu dia pengen melihat tutor coret-coretnya karena mereka juga pengen paham gimana sih cara melakukan penyerangan apapun itu kombinasinya, oke tak kasih tau kamu lihat pusat base-nya ini bang ya kan ini pusat base, kipasnya madepur kesana yang ini madepur kesana, sudah air jubahnya ada dimana, disini disini, disini, dan disini menurutmu bang kalau aku main bizat, ya apakah step linkku bisa sampai ke tengah karena lavaku itu hanya berhenti di pinggir kalau untuk di TH besar seringnya gagal sampai tengah karena balon hitamnya itu damagenya sudah besar banget, jadi saya pilihnya cepat pecah, tapi kalau di TH kecil ya balon hitam damagenya belum begitu besar artinya apa bang, masih ada kemungkinan mesin bisa sampai tujuan, contohnya apa bang contohnya seperti ini, misal aku memperangkatkan mesin dari sini, seperti ini ya kan, lavaku kan cuma berhenti disini, ya kan, harapanku mesinku jatuh dimana bang, disini kalau sudah jatuh disitu, yang aku incar apa bang? ya banyak, banyak bang, banyak yang aku incar ya, disini kan mau di jain bom bang double bang, maka dari itu di dalam mesin, isinya gak hanya murni wizard saja, tapi ada temennya karena nanti yang keluar duluan pasti temennya karena temennya kapasitasnya lebih kecil daripada wizard jadi akhirnya temennya itu menjadi korban awal dor, begitu temennya mati dor, wizardnya baru keluar baru mengeksekusi nah, saat itu kondisi tempatnya sudah ter-filter sudah steril ya, sudah bersih dari jebakan karena sudah dipisuh sama si barbarian permainan selanjutnya apa bang? udah, itu doang, keserata halo, Ahmad Hafidz Pranata jangan lupa bantu share selebew ya, mesin ya good kamu tadi lihat ada jain bom oh gak mati wizardku bang limen gak ngap no lalun tuh enaknya berangkat dari atas ngadepin kipas apa berangkat dari bawah tapi rawan warden ikut hero pilih mana kamu berangkat dari bawah aja ya, biar gak ngadepin kipas thank you gas raja biar ratuku berhasil masuk base good ini wardennya rawan ikut raja loh bang king mumpung ngejangkau good 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 cantik banget ngap sepel esku ngap good mana lagi ngap ratuku nganggur biarin lah halo yan jangan lupa bantu share terjadi ketampanan kepada ceduk warrior gimang bang halo dia sahnanda jangan lupa bantu share bye abone bye 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 Terima kasih.